Ya, Mesa, asap tebal kembali membumbung di atas gedung di Gaza Utara pada saat serangan udara Israel menghantam lokasi-lokasi di jalur Gaza. Perbatasan selatan Israel memperlihatkan bagian Gaza Utara yang kembali mendapatkan serangan udara dari Israel. Asap tebal membumbung di atas gedung-gedung di kota Gaza, yang sebagian warga mulai mengusi. Meski bagian selatan yang dinyatakan Israel sebagai zona aman, ternyata turut menjadi sasaran, sehingga meningkatkan ketakutan di antara lebih dari 2 juta warga Palestina yang terjebak di wilayah yang tidak aman itu. Kita akan memperbarui informasi terkini langsung dari Gaza Palestina bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di sana, ada Abdillah Onim. Kita langsung menyapa selamat sore waktu Indonesia Bang Onim. Bang Onim tentunya akan mengucapkan terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Bang, bisa digambarkan kondisi terkini di sana bagaimana, Bang? Iya, Tezar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi di Gaza saat ini masih mencekam dan belum kondisif karena masih terjadi gumpuran oleh pihak Israel ke beberapa wilayah Gaza, termasuk Gaza bagian utara, Gaza siti atau kota Gaza, Gaza bagian tengah, dan juga Gaza bagian selatan. Sampai setengah saat ini masih bisa dikatakan kota Gaza adalah kota mati karena pergerakan dari warga Gaza sendiri tidak ada. Kenapa demikian? Karena sebagian besar dari gedung dan rumah warga Gaza sudah diratatanakan oleh pihak Israel. Walaupun memang Tezar ada himbauan atau selebaran yang disebarkan oleh pihak Israel agar seluruh warga Gaza di bagian utara dan Gaza tengah serta Gaza bagian, Gaza siti, dihimbau untuk berpindah tempat ke Gaza bagian selatan. Tapi memang Tezar disayangkan ya karena pada saat warga Gaza utara sebagian kecil itu mereka mengikuti arahan dari pihak Israel agar supaya bisa berpindah tempat ke Gaza bagian selatan. Lagi-lagi Tezar, di tengah jalan kendaraan atau bis yang mereka tumpangi dibombardir oleh pihak Israel yang menewaskan lebih dari 70 warga Gaza berasal dari Gaza bagian utara dan Gaza bagian siti, Tezar. Artinya bahwa kalau misalnya Israel sendiri menghimbau masyarakat untuk ke arah selatan, di selatan pun diserang. Artinya bahwa tidak ada zona aman sama sekali di seluruh wilayah Gaza, baik di utara, di Gaza siti maupun di selatan itu tidak ada bang? Iya Gaza saat ini tidak ada zona aman, tetapi zona perang dan zona merah. Jadi tidak ada tempat untuk kita berlindung terutama warga negara Indonesia. Jadi mereka hanya berada di dalam rumah dan tidak bergerak atau tidak bisa keluar dari rumah untuk menghindari gempuran yang dilakukan oleh pihak penjajah. Yang mana gempuran saat ini memang bisa dikatakan eskalasinya luar biasa tinggi. Dan Tezar ini adalah sebuah perang, salah satu perang yang pernah saya lihat, yang pernah saya saksikan selama saya berada 13 tahun di Jalur Gaza. Memang kejadian seperti ini tidak diprediksi dan tidak diketahui oleh siapapun, baik itu warga Jalur Gaza maupun oleh pihak Israel. Karena serentak pecah peperangan antara kedua belah pihak. Sampai dengan saat ini memang Kementerian Kesahatan di Gaza sudah menginformasikan bahwa 13 hari agresi wilayah Jalur Gaza menawaskan lebih dari 3.500 warga Jalur Gaza dan menawaskan lebih dari 12.000 warga Jalur Gaza. Yang meninggal dunia tentunya seribu diantaranya adalah anak-anak serta 70% adalah lansia, wanita, dan juga warga sipil. Seperti yang kita lihat kemarin Tezar, ada sebuah rudal yang menghantam salah satu rumah sakit. Rumah sakit Al-Ahlul Arab. Yang mana saya sempat ke rumah sakit tersebut pasca agresi. Dan saya melihat bagaimana pura-pura anda, darah, dan juga sebagian daging dari yang telah meninggal pun masih tergeletak di jalan maupun di tembok. Dan terlihat kata rumah sakit tersebut memang dimanfaatkan untuk pengusian begitu ya? Dan juga para pasien serta warga-warga sipil yang memang mereka menganggap bahwa rumah sakit tersebut dan rumah sakit seluruh wilayah Jalur Gaza itu tempat aman untuk berlindung. Tapi perlu sampaikan bahwa saat ini di Jalur Gaza zona merah, zona perang tidak ada tempat untuk berlindung Tezar. Baik, baik. Artinya bahkan rumah sakit pun menjadi sasaran penyerangan ini ya Bang. Apakah informasi yang Anda terima saat ini, kita tahu bahwa setelah penyerangan yang dilakukan ke rumah sakit, banyak pihak yang saling tuduh. Dari di sana sendiri bagaimana informasinya Bang? Apakah ada pihak yang sudah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu? Dan juga kalau kita membicarakan mengenai para pasien, bisa digambarkan kondisinya terkini bagaimana di rumah sakit-rumah sakit di sana Bang? Iya, salah satu rumah sakit umum daerah di Gaza Sidi, rumah sakit Ahlil Arab, itu yang meninggal dunia seketika, 500 orang lebih yang meninggal seketika. Dan tentunya ribuan yang cenderah. Dari kedua belah pihak memang saling menuduh ada yang mengatakan bahwa pihak Hamas yang melontarkan dan salah sasaran. Dari sana juga mengatakan, tetapi memang dari relit yang ada, dari video yang saya lihat sendiri yang disebarkan oleh media sosial yang ada di jalur Gaza, media lokal, memang mereka mengatakan bahwa ini adalah kesenggaraan yang dilakukan oleh pihak Israel. Jadi memang sebelum dijadikan target, itu sebagian besar rumah sakit yang ada di Gaza itu memang sudah dihimbau. Alia sudah diberikan lampu merah agar supaya para pasien itu termasuk rumah sakit Ahlul Arab, terus rumah sakit Syuhada, rumah sakit Al-Wafa di Gaza bagian utara sudah diperingatkan. Diperingatkan dengan keras oleh pihak Israel agar supaya para pasien itu kalau bisa keluar dan mengungsi ke Gaza bagian selatan. Nanti akan dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi memang sebelumnya sudah ada apa-apa dari informasi yang dapatkan seperti itu. Memang saat ini, Teizar, kondisi pasien yang ada di jalur Gaza sangat memprihatinkan. Kemarin pun saya sempat melakukan liputan di salah satu rumah sakit pusat perjukan terbesar di Gaza, yaitu rumah sakit Ashifah. Itu luar biasa pasiennya dan juga yang korbannya pun sangat banyak yang pada akhirnya digeletak di depan rumah sakit atau di halaman rumah sakit disediakan salah satu tenda, kem, yang mana untuk para pasien. Karena memang rumah sakit saat ini mereka tidak mendapatkan atau tidak dia obat-obatan, alat kesanatan, listrik. Jadi yang para pasien terkeletak seperti itu di lantai rumah sakit, Eza? Terakhir kami mendapatkan informasi bahwa rumah sakit di Gaza sudah kehilangan akses terhadap elektrisiti, kemudian juga makanan juga berkurang, air minum juga 500 liter per hari bagi satu orang di sana, dan obat-obatan juga mulai menipis. Dan kita juga mendapatkan informasi bahwa sebenarnya bantuan itu sudah mulai disiagakan di Rafah. Tapi apakah sudah ada informasi mengenai dibolehkannya masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Rafah ini? Iya, tezer berkaitan dengan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza simpang siru. Tetapi memang realitanya bahwa sampai dengan saat ini bantuan-bantuan dari pemerintah Mesir dan juga negara Arab lainnya itu masih tertahan di wilayah Sinai Utara di negara Mesir. Jadi memang sejak peperangan sampai dengan saat ini bantuan-bantuan masih tertahan. Bahkan pintu perlintasan antara Gaza dan Mesir pun imigrasi Gaza itu sudah dirata tanakan, dihancurkan oleh pihak Israel dengan demikian. Kalaupun nanti dibuka arus kemanusiaan antara Gaza dan Mesir memang agak sulit ya, karena harus menggunakan bulldozer juga, membersihkan dan juga aksi bagaimana caranya supaya jalan tersebut bisa rapi kembali. Karena tezer perlu sampaikan bahwa dalam situasi genteng dan juga kritis seperti ini, yang memang kita utamakan adalah kemanusiaan. Memang sudah peperangan 11 hari, 13 hari, ternyata warga Gaza sendiri belum mendapatkan bantuan bakar dan terus air minum. Kemarin pun saya ketemu dengan ratusan bahkan ribuan para pasien, itu saya melihat langsung membuka keran yang mereka sediakan untuk air minum, ternyata sudah 3 hari tidak ada air. Coba kita bayangkan, Tezak, dalam situasi seperti ini, no electricity, no food, tetapi ya dalam situasi seperti ini kita berharap semoga pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir pun segera dibuka. Itu, itu yang kita harapkan bersama Bang Onik bahwa bantuan bisa segera masuk berupa air makanan, karena warga sipil yang paling terdampak. Bang, terakhir singkat saja, apakah sudah ada informasi mengenai, kemarinkan warga di utara itu diminta untuk mundur ke selatan. Adakah informasi mengenai aba-aba Israel untuk menyerang via darat, Bang? Ya, sampai dengan saat ini memang baru statement ya, baru statement bahwa pihak Israel dengan dukungan dari pihak Amerika Serikat akan melakukan serangan besar udara, darat, dan juga laut. Ya tentunya kita tidak berharap demikian ya, karena namun sudah seperti ini ya, sudah kita hentikan saja terjadi peperangan akan menjadi korban ada warga sipil tentunya. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tetap mendoakan dan memberikan dukungan bagi warga sipil yang ada di Palestina, Teh. Baik, baik. Kita tentunya berdoa setiap saat bagi warga Indonesia maupun warga Gaza di sana agar semua ini cepat berakhir, penderitaan warga di sana juga cepat berakhir dan bantuan setidaknya cepat masuk berupa air, makanan, obat-obatan. Itu yang paling basic lah, yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia seharusnya ya. Terima kasih Bang Onim atas informasi yang telah Anda sampaikan.